Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di seri tutorial kali ini saya akan membagikan Suatu cara untuk mendistribusikan beban dari suatu struktur beton Yang perlu teman-teman ketahui sebelum kita mendesain suatu tulangan untuk struktur beton nantinya Kita harus tahu dulu gaya-gaya dalam yang bekerja pada suatu struktur yang nanti penulangannya akan kita desain Yang pertama untuk mengetahui gaya-gaya dalam itu kita harus melalui perhitungan MagTag Dan yang dibutuhkan pada saat perhitungan MagTag itu adalah beban-beban yang bekerja pada struktur itu sendiri Beban berat itu dead load lalu beban hidup itu seperti beban orang dan lain-lainnya Beban merata, beban dinding itu super dead load dan lainnya masih banyak lagi Oke langsung saja disini saya terangkan beberapa konsep dulu ya Distribusi beban itu apa? Yaitu pendistribusian beban dari plat atap lalu ditransfer ke struktur balok Dari struktur balok ini mentransfer lagi ke struktur kolom Dari struktur kolom beban ini diteruskan hingga ke struktur bawah yaitu struktur fondasi Lalu struktur fondasi menyebarkan beban itu ya ke dalam tanah Disitu nanti akan terjadi perlawanan ya antara beban dari struktur ini sama daya dukung tanah ya kapasitasnya ya Oke Suatu contoh Saya mempunyai portal sadarana Seperti ini ya Dengan bentang arah Y 3 meter dan bentang X nya 5 meter ya Saya ambil yang ini Yang plat lantai ini Disini Kenapa? Karena disini sudah dihitung gitu ya Misalkan saja sudah dihitung Itu yang plat atap Kenapa saya ambil contoh yang plat lantai? Karena nanti akan ada beban dinding ya Bagaimana cara menambah beban dinding itu Bekerja pada balok-balok ini ya Kalau di plat atap tidak ada beban dinding ya Yang ada beban hujan Yaitu tebal asumsi genangan air hujan Dikali dengan berat jenis air ya 1000 kg per meter kubik Oke langsung saja yang pertama Untuk mendistribusikan ini yaitu Preliminary design Apa itu? Yaitu menentukan dimensi dari tebal plat Maupun beton-beton Maupun balok-balok yang menopangnya ya Balok induk Misalkan Saya menggambarkan tampak atas Ini dia balok induk Ini adalah balok anak Untuk balok induk itu sendiri Bentangnya adalah 500 1 per 12 ya Untuk balok induknya 1 per 12 bintang Ya ini nanggung sekali Kita ambil 45 Untuk H Untuk B Saya berdua dari 45 17,5 Oh bukan 22 Kita ambil 25 saja Untuk dimensi balok induk H 45 Untuk B 25 Ini balok induk ya Sedangkan untuk balok anak Bentangnya sama 500 Kita ambil ini balok anak ya Oh iya Apa itu balok induk? Balok induk adalah Suatu balok yang bertumbuh langsung pada kolom Elemen Elemen ini ya Batang ya Apa itu balok anak? Balok anak adalah Suatu Balok yang tidak bertumbuh langsung pada kolom Melainkan bertumbuh pada balok induk ya Yaitu bentangnya 500 Dikali 1 per 15 ya Karena dia balok anak Sama dengan 33 Koma 3 Kita ambil 35 Untuk H nya ya Lalu bagaimana B Sama saja Setengah dari 35 Yaitu adalah 17,5 Saya ambil 20 saja Untuk dimensinya Dimensi balok anak ya 20 Untuk B nya Lalu untuk H Sama dengan 35 Untuk tebal plat Tebal plat karena dia adalah Plat lantai Saya ambil 12 cm 120 Oke setelah kita Sudah menentukan Dimensi-dimensinya Dari Elemen-elemen Balok dan Plat Lalu apa yang kita lakukan Lihat saja Di diagram alirnya Yaitu Kita mulai melakukan Yang namanya Pembebanan Seperti biasa ya Pembebanan Seperti di video saya sebelumnya Ada beban hidup Dan beban mati Yang pertama Beban mati plat DL pada Plat Itu ada Berat sendiri plat Yang rumusnya itu Tebal Tebal Material Dikali dengan Berat jenisnya Tadi saya ambil 12 ya 12 cm Ini meter Dikali 24 Yaitu adalah Berat jenis beton bertulang Setelah plat apa? Pasir Yang nantinya Untuk pasangan keramik Kita ambil Tebalnya 0,05 Dikali 18 Saya ambil Yang 18 Kenapa? Karena Pasirnya yang Jenuh air Sama dengan 0,9 Lalu Spesi Atau Bahasa lapangannya Itu Luluh Saya ambil Tebalnya 3 cm Kali Dengan 22 Ini Berat jenis Beton Kalau yang Berat jenis Beton bertulang Oke Hasilnya 0,66 Hilung Newton Per Meter Persegi Keramik Asumsikan Saja 0,15 Lalu Pelafon Pas Penggantung Itu Asumsikan 0,17 Kilo Newton Per Meter Persegi Lalu kita Total Semua ini Sama dengan 4,76 4,76 Kilo Newton Per Meter Persegi Ini Dead load Dari plat Lalu bagaimana Dengan Beban hidup Beban hidup Beban hidup Plat Itu Biasa kita Sebut LL Karena ini Rumah sederhana Beban hidupnya Itu 1,25 Kilo Newton Per Meter Persegi Rumah 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 tinggal Sederhana Ini Berat jenis ini Kalian Bisa dapatkannya Di PPIUG Peraturan Pemubanan Indonesia Untuk gedung Dan tidak Ketinggalan Juga Berat Untuk Beban mati Berat Belop Beban mati Balok Balok Dan Dinding Yang pertama DL Balok Induk Yaitu Luas penampang Dari balok Dikalikan Dengan 24 Yaitu Masa jenis Beton 0,25 Dikali 0,45 Dikali 24 Yaitu Hasilnya Adalah 2,7 Kilo Newton Per Meter Lalu Dead load Balok Anak Sama Saja Yaitu Dimensi Dikali Dengan 24 20 Dikali 35 Karena Di sini Meter 0,2 Dikali 0,35 Dikali Berat jenis Sama dengan 1,68 Kilo Newton Per Meter Untuk Dinding Dead load Pada Dinding Yaitu Tinggi Pasangan Dinding Yaitu 4 Meter Dikali Dengan Beban Dinding Per Meter Per Persegi Yaitu 2,5 Kilo Newton Per Meter Persegi Itu Sama dengan 10 Kilo Newton Per Meter Ketika Pembebanan Sudah kita Lakukan Atau Loading Apa yang Kita Lakukan Kita Lihat Lagi Yaitu Skema Distribusi Apa itu Skema Distribusi Yaitu Ini Teman Teman Nanti Akan Menggambarkan Aliran 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 Beban Itu Hingga Sampai Kebawah Itu Bagaimana Ya Saya Berbicara Konsep Dulu Disini Konsep Dari Plat 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 Itu Dibagi Menjadi Dua Yaitu Plat Satu Arah Dan Plat Dua Arah Untuk Plat Satu Arah Yaitu Dimana Nilai Ly Per LX Lebih Besar Daripada Dua Ly Ini Adalah Bentang Panjang Dari Plat Sedangkan LX Adalah Bentang Terpendek Dari Plat Sedangkan Untuk Plat Dua Arah Itu Sendiri Dimana Nilai Ly Per LX Lebih Kecil Daripada Dua Ini Sudah Bisa Dikategorikan Plat Dua Arah Oke Sebagai Contoh Ini Saya Akan Mengecek Misalkan Ini Apakah Dia Tergolong Dua Arah Atau Satu Arah Bentang Panjangnya 5 Meter Bentang Pendeknya 3 Kita Cek Bentang Panjangnya 5 Meter Bentang Pendeknya 3 Meter Le Le LX Sama Dengan 5 Ber 3 Yaitu Didapat 1,6 1,66 Lebih Kecil Daripada Dua Maka Plat Ini Tergolong Dari Plat Dua Arah Untuk Plat Dua Arah Itu Sendiri Sakema Pemuginannya Yaitu Dengan Metode Amplop Metode Amplop Metode Amplop Ini Sendiri Nanti Akan Menjadi Beban Itu Dua Jenis Yaitu Beban Trapezium Dan Beban Segitiga Ini Beban Segitiga Dan Ini Beban Trapezium Beban Beban Itu Sendiri Nanti Akan Ditransfer Ke Sekeliling Balap Yang Ada Dibawah Tentu Ada Perumusannya Untuk Perumusannya Itu Sendiri Untuk Beban Segitiga Ini Adalah LX Karena Dia Bentang Terpendek Yang Menghadap LX Beban Segitiga Tentu Akan Sangat Sulit Bila Kita Menghitung Statika Dengan Beban Begini Maka Kita Transfer Beban Itu Menjadi Beban Merata Biasa Untuk Perumusannya Yaitu Yaitu Key Equivalent Sama Dengan 2 Per 3 Dikali Berat Dikali B Apa itu B Yaitu Setengah Dari LX Apa Ada rumus Yang lebih cepat Daripada Key Equivalent Ini Ada Yaitu Key Equivalent Sama Dengan W Dikali LX Per 3 Teman Teman Bisa Menggunakan Rumus Yang mana Saja Tapi Saya Pribadi Suka Menggunakan Yang Ini Karena Lebih Simple Menurut Saya Lebih Simple Begitu Pula Dengan Trapezium Beban Trapezium Akan Sangat Sulit Bila Kita Oh Ini L Karena Beban Trapezium Ini Menghadap Ke Sungguh Yang Terpanjang Belaga Beban Trapezium Ini Juga Akan Kita Transfer Menjadi Beban Merata Yang Rumbus Adalah Key Equivalent Sama Dengan W Dikali B B Itu adalah Setengah Dari LX Lalu Dikali Dengan 1 Men 4 Per 3 B Kwadrat Per L Y Kwadrat Ini Ah Rumus Ini Repot Apa Ada Yang Lebih Mudah Tentu Ada Yaitu Adalah Key Equivalent Sama Dengan W LX Per 2 LX Ini Benar Terpenda Jadi Ini Tidak Dipakai Dikali Dengan 1 Min 1 3 Dikali X Coefficient X Kwadrat Coefficient X Ini Adalah L Y Per LX Di tutorial Ini Saya Menggunakan Rumus Rumus Yang Menurut Saya Simpel Tapi Teman Teman Boleh Memilih Kedua Rumus Ini Terselah Teman Teman Oke Untuk Plat 5 X 3 Ini Dia Tergolong Plat 2 Arah Maka Dari Itu Dia Amplok Bagaimana Untuk Plat Plat Ini Kita Belum Tahu Ya Kita Tiksa Untuk Bentang Panjang Bentang Terpanjang 5 Meternya Disini Bentang Pedeknya 1,5 Sama LX Per LX Sama Dengan 5 Per 1,5 Sama Dengan 3,33 Nilai Ini Lebih Besar Daripada 2 Maka Dia Tergolong Plat 1 Arah Karena Dia Lebih Besar Daripada 2 Oke Lalu Bagaimana Dengan Pendistribusian Bebannya Pendistribusian Bebannya Yaitu Mudah Saja Tinggal Kita Bagi Dua Saja Ini Setengah Beban Membebani Balok Bawah Dan Setengah Bebannya Lagi Membebani Balok Sisi Yang Berlawanan Untuk Distribusi Bebannya Simpel Sekali Rumusnya Yaitu Adalah W Per L LX Dibagi 2 Maksudnya Apa Ini Berat Dikali Dengan LX 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 Dibagi Dua Setengah Dari Beban Oke Itu Saja Langsung Kita Gambarkan Begitu Pula Dengan Yang Ini Setelah Selesai Melakukan Skema Pembebanan Pada Plat Menuju Struktur Yang Dibawah Lalu Apa Yang Kita Lanjutkan Yaitu Adalah Mulai Mendistribusian Pendistribusian Bagaimana Ya Kita Lakukan Satu Satu Kita Lakukan Satu Satu Misalkan Saja Ini Saya Namai Kolom K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Dan K9 Yang Pertama Kita Desain Yang Kita Analisis Ini Dulu Kita Namai Balok Satu Itu Suatu Balok Indok Yang Dibabani Oleh Beban Satu Segitiga Satu Ini Itu Kolom 4 Sampai Dengan Kolom 7 Balok Satu Ya Gini Ini Tiga Untuk Menjadikannya Beban Merata Sederhana Kita Masukkan Saja Rumus Yang Tadi Ki Equivalent Ki Equivalent Sama Dengan W Per L X Bagi Tiga Sama Dengan W Ini Adalah Berat Mati Atau Dat Yang Nanti Kita Hitung Adalah 4,76 Dikali Dengan LX Sama Dengan Tiga Dibagi Tiga Tentu Hasilnya Adalah 4,76 Kilo Newton Meter Jangan Lupa Ditambahkan Balok Induk Kenapa Karena Dia Adalah Balok Induk Bertemu Pada Balok Induk Ini Balok Induk 2,7 Ditambah 10 10 Ini Apa 10 Ini Dinding Berat Dinding Ini Adalah QD QDL Sama Dengan 17,46 Kilo Newton Per Meter Lalu Bagaimana Untuk Live Load Sama Saja Dengan Rumus Yang Ini Q Equivalent Sama Dengan W Kita Masukkan Yang Berat Berat Hidup Beban Hidup 1,25 Kali Tiga Adalah LX Dibagi Dengan Tiga Tentu Hasilnya 1,25 Kilo Newton Per Meter Lalu Beban Kombinasi Key Ultimate Sama Dengan 1,2 Dikali Dengan 17,46 Ditambah 1,6 Dikali 1,25 Yaitu Live Maka Hasilnya 22,9 Saya Ambil 23 Kilo Newton Ini Adalah Gu Gu Itu Apa Gu Itu Untuk Reaksi Perletakannya Tumpuannya Kita Ini Reaksi Yang Ini Dengan Yang Ini Itu Sama Nilainya Yaitu Kolom 4 Dengan Kolom 7 Itu Sama Yaitu Key Dikali Lengan Dibagi 2 Yaitu 23 Dikali 3 3 Dibagi 2 Yaitu Didapatkan Hasil 34,5 Kilo Newton Untuk Perletakannya Lalu bagaimana Untuk Yang Trapezium Misalkan Saja Saya Ambil Contoh Yang Ini Trapezium Suatu Balok Yang Dibebani Satu Satu Beban Trapezium Bentangnya 5 Meter Langsung Saja Yang Nomor 2 Kolom 7 Kolom 7 Disini Balok 2 Disini K8 Kolom 8 Ini Balok 2 Itu Seperti Ini Ups Ini 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 Untuk Trapezium Itu Sendiri Bagaimana Ya Caranya Sama Saja Yang Pertama Kita Cari Coefficient X Yaitu L Y Per L X Sama Dengan 5 Per 3 Sama Dengan 1,67 Lalu Masukkan Key Equivalent Sama Dengan W LX Per 2 Dikali 1 Min 1 Per 3 Dikali Coefficient X Kwadrat Ini Berapa Ini Yaitu Sama Dengan W Kita Ambil Yang Deadload Terlebih Dahulu Yaitu 4,76 4,76 Dikali Dengan Benar Pendidinya 3 Dikali 2 Dikali 1 Min 1 Per 3 Dikali Koefisien Ini 1,67 1,67 Kwadrat Itu Hasilnya Adalah 6,28 Kilo Newton Per Meter Jangan Lupa Kita Menambahkan Beban Dari Balok Induk Dan Dinding Yaitu 2,7 Dan 10 Itu Sama Dengan Key Jetload Sama Dengan 18,9 Atau Sama Dengan 19 Kilo Newton Per Meter Bagaimana Dengan Beban Hidup Sama Saja Kita Masukkan W Beban Hidup 1,25 Dikali Dengan LX Yaitu 3 Dibagi 2 Dikali Dengan 1 Min 1 3 Dikali 1,67 Itu Coefficient X Kwadrat Kita Dapatkan Hasil 1,65 Untuk Beban Kombinasinya Gu Sama Dengan 1,2 Kali Deadload Yaitu 19 Ditambah 1,6 Dikali 1,65 1,65 Kita Dapatkan Gu Nya Adalah Sebesar 25,44 Kilonewton Meter Ini adalah Gu Ultimate Dari Balok Dari Beban Part Yang Diteransformasi Untuk Perumusannya Sama Sama Penghitungannya Gini Dia Akan Transform Menjadi Beban Merata Sederhana Ini Gu Sama Dengan 25,44 Kilonewton Per Meter Untuk Reaksi Perletakannya Yaitu Di kolom 7 dan Kolom 8 Itu Sama Saja Kolom 8 Itu Adalah Ki U Kali L Per 2 Sama Dengan 25,44 Dikali 5 Meter Dibagi 2 Itu Hasilnya Adalah 63,6 Kilonewton Ini Adalah Perletakannya Ini Tadi Ki Ultimate Oke Yang Selanjutnya Apa Yang Selanjutnya Adalah Beban Kembar Ini Beban Kembar Segitiga Bagaimana Cara Menghitung Beban Kembar Segitiga Misalkan Ini Saya Beri Nama Balok 3 Yang Nomor Nomor Tiga Di Upbeat Kolom 5 Kolom 8 Balok 3 Terus Ini Nomor Tiga Harusnya Oke Oke Saya Gambarkan Saja Ya Begini Ini Tiga Meter Itu Di Upbeat Oleh Dua Beban Segitiga Begini Untuk Perumusan Satu Kali Beban Segitiga Itu Adalah Ki Equivalent Sama Dengan W LX Per Tiga Karena Dia Ada Dua Maka Ini Dikalikan Dengan Dua Oke Langsung Saja Satu Kali Ki Equivalent Tadi Sudah Kita Hitung Ini Beban Segitiganya Sudah Kita Hitung Satu Ki Equivalent Yaitu Adalah 4,76 Lihat 4,76 Masukkan Saja Disini 4,76 Dikali Dengan Dua Kenapa Karena Dua Kali Ini Sama Dengan 9,52 Kilo Newton Per Meter Jangan Lupa Ditambahkan Dengan Beban Balok Indok 2,7 Dan Beban Dinding Yaitu Adalah Ki DL Sama Dengan 22,2 Kilo Newton Per Meter Untuk Beban Selanjutnya Adalah Beban Hidup Sama Saja Beban Hidup Yaitu WLX WLX Per 3 G Equivalent Sama Dengan W 1,25 Dikali 3 Per 3 Yaitu Adalah 1,25 Dikali 2 Kenapa 2 Karena Bebannya 2 Kali Sama Dengan 2,5 Kilo Newton Per Meter Untuk Ki Ultimatenya Sama 1,2 Deadload 22,2 Tambah 1,6 2,5 Lalu Didapat Ki Ultimate Adalah 30,66 Kita Gambarkan Seperti Ini Ki Ku Sama Dengan 30,66 Kilo Newton Per Meter Ini 3 3 Meter Reaksi Tumuan Di K5 Dan K8 Itu Sama Yaitu Rumusnya W O Ki Ku Ku Dikali L Per 2 Yaitu 30,66 Kali 3 Meter Per 2 Yaitu 46 Di Lone Newton Ini Reaksi Tumbuhannya Ya Setelah Mencari Beban Dari Segitiga Kembar Dari Balok B 3 Kita Langsung Saja Mencari Ke Ini Beban Trapezium Kembar Yang Tadi Ini Beban Segitiga Kembar Yaitu Balok 3 Sekarang Kita Beri Notasi Atau Label Dia Balok 4 Yang Di Apit Oleh Kolom 5 Dan Kolom 6 Ini Kolom 6 Balok 4 Ini 4 Di Apit Oleh Kolom 5 Dan Kolom 6 Bentuk Bebannya Seperti Ini Maaf Kurang Lebih Seperti Ini 5 Meter LX LY Cara Mencarinya Mudah Saja Untuk Satu Beban Trapezium Ini Beban Equivalent Adalah Key Equivalent W LX Per 2 1 Min 1 3 Coefficient X Kwadrat Ini Juga Sama Karena Ini Sama Sama Seperti Yang Di Atas Maka Rumus Ini Kita Kalikan Dengan 2 Untuk Satu Beban Equivalent Trapezium Kita Sudah Mendapatkannya Tadi Lihat Satu Equivalent Deadload 4,76 Itu 6,8 Masukkan Saja 6,28 Dikali Dengan 2 Karena 2 kali Bebannya Yaitu Sama Dengan 12,6 56 Kilonewton Per Meter Jangan Lupa Tambahkan Beban Dari Balok Indok 2,7 Kilonewton Per Meter Dan Dinding Lalu Kita Jumlahkan Ini Ada Lagi DL Sama Dengan 25 26 Untuk LL Atau Liveload Sama Saja Rumusnya Seperti Ini Cuman Dikali 2 Kita Lihat Lagi Untuk Liveload 1,25 Itu Adalah 1,65 Kita Kalikan Dengan 2 Karena Bebannya Ada 2 Yaitu Adalah 3,3 Kilonewton Per Meter Ini Juga Kilonewton Per Meter Hati Hati Dengan Satuannya Q Seperti Biasa 1,2 Deadload 25,26 Tambah 1,6 Liveload 3,3 Q Diperoleh 35,6 Kilonewton Per Meter Ini Begini Ini Bebannya Ini Tumbuhan Kolom 5 Ini Tumbuhan Kolom 6 Ini 5 Meter 5 Meter Q 35,6 Kilonewton Per Meter Kita Akan Mencari Reaksi Besarnya Reaksi Di kolom K5 Dan kolom K6 Ini Sama Yaitu Q U Kali L Per 2 Q 35,0 Dikali Dengan 5 Meter Bagi 2 Diperoleh 89 Kilonewton Oke Ya Sekitiga Kembar Sudah Beban Trapezium Kembar Sudah Lalu Kita Cari Beban Kombinasi Yang Lain Seperti Kombinasi Ini Antara Kolom K4 Dan Kolom K5 Anggap Saja Ini Balok B5 Nomor 5 Kolom 4 Sampai Dengan Kolom 5 Balok B5 Formasi Bebannya Seperti Ini Satu Dari Beban Plat 1 Arah Dan Yang Satu Adalah Beban Trapezium Dari Plat 2 Arah Sedikit Membingungkan Membingungkan Tapi Secara Koncep Sama Kita Cari Dulu Ini Key Equivalent Tentu Yang Pertama Adalah Deadload WD Dikali LX Ber 2 Seperti Yang Awal Saya Katakan Tadi Untuk Beban Dari Plat 1 Arah Sama Dengan 4 76 Itu Adalah Deadload Dikali 1,5 Adalah Ini LX 1,5 Dibagi 2 Diperoleh Hasilnya 3,57 Kilo Newton Per meter Lalu Untuk Satu Beban Mati Trapezium Kita Sudah Menghitungnya Tadi Ini Ki DL Dari Trapezium Yaitu 19 Kilo Newton Per meter Lalu Beban Ini Kita Tambahkan Kita Jumlahkan Ki DL Sama Dengan 3,57 Tambah 19 Yaitu 22,57 Kilo Newton Ton Per meter Ini Adalah Ki DL Dari Yang Diterima Balok Ini Satu Dari DL Plat Satu Arah Ini Dan Satu Lagi Dari Plat Dua Arah Bagaimana Untuk Live Load Sama Kita Cari Dulu Yang Plat Satu Arah Ini Dulu Ki Equivalent Sama Dengan W L Per Dua Yaitu 1,25 Untuk Live Load Beban Hidup 1,5 Itu Adalah L X Ini Dia L X 1,5 Untuk Plat Satu Arah Dibagi Dua Yaitu 0,93 Kilo Newton Per Meter Untuk Plat Dua Arah Ini Yang Membebani Balok Induk Ini Kita Sudah Menghitung 4 Equivalent Yang Live Load Lihat Disini Yaitu Adalah 1,65 1,2 Lihat Ini Adalah Live Load 1,65 Seperti Biasa Kita Jumlahkan Untuk Ki LL Yang Diterima Oleh Balok Induk 0,93 Ditambah 1,65 Yaitu Hasilnya Adalah 2,58 Kilo Newton Per Meter Seperti Biasa Setelah Mencari Ki D Dan Ki L Ki U 1,2 Deadload Yaitu Adalah 22,57 Ditambah 1,6 Liveload 2,58 Didapatkan Ki U Sama Dengan 31,2 Kilo Newton Per Meter Per Meter Oke Untuk Gambarnya Gambar Statika Tidak Jauh Berbeda Dari Yang Sebelum Sebelum Ini 5 Meter Ini Ki U 31,2 Kilo Newton Per Meter Ya Lalu bagaimana Dengan Kolom 4 Dan Kolom 5 Beban Beban Yang Diterima Itu Sama Dengan Support Ki U Kali Lengan Kali Bagi Dua Ki U Nya Adalah 31,2 Dikali Jarak Adalah 5 Meter Dibagi Dua Sama Dengan 78 Kilo Newton Oke Ini Adalah Ki U Dan Ini Reaksi Tumpuannya Untuk Beban Kombinasi Satu Plat Ini Sudah Ya Dua Plat Ini Dua Jenis Plat Sudah Lalu Satu Kombinasi Lagi Ya Kombinasi Ini Balok Anak Yang Dibebani Satu Arah Semua Ini Langsung Saja Kita Contohkan Balok Anak Begitu Aja Balok Anak Dia Tidak Bertemu Pada Kolom Yang Nantinya Support Support Ini Akan Menjadikan Beban Titik Terhadap Balok Induk Begini Ini Ini Adalah Support 5 meter Langsung saja Untuk Satu Kali Support Tadi Rumusnya Adalah W L Per 2 Karena Dia Ada 2 Maka Kalikan 2 Untuk QD QD Dari Ini Sudah Kita Hitung Tadi Untuk Plat Satu Arah Yaitu Adalah Ini 3,57 Itu Satu Kali 3,57 Maka Adalah 3,57 Dikali 2 Kenapa 2 Karena Dia Ada 2 Sedangkan Ini Adalah Ini Itu Hasilnya Diperoleh 7,14 Kilo Newton Per Meter Untuk Satu Kali Dia Jangan Jangan Lupa Tambahkan 1,68 Itu Adalah Berat Dari Balok Anak Yang Kita Hitung Di Awal Tadi Ini 1,68 Untuk Balok Anak Lalu Dinding Kita Plus Ini Adalah GDL Dari Ini Balok Yang Diterima Oleh Balok 18,82 Hilo Newton Per Meter Setelah Kita Mendapatkan GDL Juga GL Yaitu Rumusnya Sama 2x 2x Dari rumus Ini Per 2 2x Kita Sudah Menghitung Untuk Ini 0,93 0,93 Sama Dengan 1,86 Kilo Newton Per Meter Kita Cari Q Sama Dengan 1,2 Dead Load 18,82 Ditambah 1,6 Live Load 1,86 Q Didapat Sebesar 25,56 Kilo Newton Per Meter Seperti Biasa Kita Gambarkan Statikanya Q 25,56 25,56 Kilo Newton Newton Per Meter Dengan Ini 5 Meter Support Beban Titik Itu Sama Saja Q Kali Jarak Bagi 2 25,56 Dikali 5 Meter Per 2 Sama Dengan 64 Newton Setelah Kita Mencari Kembar 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 Ini Ada Satu Lagi Kasus Yang Sedikit Membingungkan Untuk Teman Teman Yang Baru Belajar Mungkin Kalau Sudah Pro Sudah Bisa Ini Kita Beri Nama Balok 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 6 Atau Balok 7 Yang Di Apit Kolom K2 Dan K5 Balok 7 Di Apit Oleh Kolom 2 Dan Kolom 5 Itu Bentuk Bebannya Seperti Ini Dan Ini 3 Meter Ya Seperti Ini Kombinasinya Seperti Ini Namun Kita Langsung Gambarkan Saja Ini Sudah Bisa Ditransfer Kesini Langsung Bisa Ditransfer Ini 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 Ku Dari Beban Equivalent Segitiga Kita Sudah Menghitungnya Tadi Di Awal Ini 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 Ku Untuk Satu Beban Segitiga Adalah 23 Kilo Newton 23 Kilo Newton Per Oh ini Per Meter Maaf Per Meter Ya Sekali Lagi Teman Teman Awas Hati Hati Dengan Satuannya Lalu Yang Kedua Apa Yang Kedua Adalah Ini PU Sejarak 1,5 Dari Kanan Dari Kiri Juga Demikian 1,5 Juga Dari Kanan Ini Nanti 3 Meter PU Ini Adalah Ini Beban Support Atau Beban Titik Yang Diakibatkan Dari Balok Anak Kita Sudah Menghitungnya Tadi Lihat Dia Balok Anak Gembar Support Dia 64 Kilo Newton Maka Disini Adalah 64 Kilo Newton Sudah Itu Ini Kilo Newton Per Meter Sedangkan PU 64 Kilo Newton Untuk Reaksi Perletakannya Di kolom K2 Dan Kolom K5 Sama Yaitu Qi Qi Q Dikali Dengan Jarak Dibagi 2 Ditambah PU Per 2 Itu Sama Dengan Q 23 Dikali 3 Meter Jarak Dibagi 2 Ditambah PU Itu 64 Kilo Newton Per 2 Hasilnya Adalah 66 5 Kilo Newton Ya Semua Beban Sudah Kita Distribusikan Ini adalah Plat Plat Lantai 2 Lalu Sekarang Bagaimana Dengan Kolom Kolom Itu Yang Paling Besar Menahan Gaya Aksial Itu Rata Rata Yang Ada Di Tengah Disini Kenapa Begitu Karena Dia Yang Banyak Cabang Banyak Cabang Dari Balok Anak Sedangkan Setiap Balok Anak Ini Masing Memikul Bebannya Sendiri Sendiri Kita Coba Saja Hitung Dari Balok B3 Dia Menyumbangkan Menyumbangkan Support Di Titik K5 Ini Berapa Besarnya Kita Sudah Hitung Tadi Di Segitiga Kembar Ini Dia Untuk Kolom K5 Itu Support Sebesar 46 Kilo Newton 46 Kilo Newton Lalu Di Balok 7 Support Nya Balok B7 Itu Ini B7 Ya Seperti Ini Itu Support Nya 66 Koma 5 Ini Dia 66 Koma 5 Kilo Newton Karena Dia Beban Titik Kalau Ki Itu Beban Merata Tadi Itu Titik Kilo Newton Per Meter Kilo Newton Per Meter Lalu Untuk Balok 4 Dia Trapezium Double Tadi Berapa Trapezium Double Kolom 5 Dia Menyumbangkan Support Sebesar 89 89 Kilo Newton Lalu Yang Terakhir Ini Balok 5 Satu Trapezium Satu Dari Satu Arah Ini Dia Menyumbangkan Support Di Kolom 5 Karena Sasarannya Kita 5 Sebesar 78 78 Kilo Newton Lalu Berapa Gaya Aksial Yang Diterima Kolom Pada Lantai 2 Tidak Seluruh Tapi Pada Lantai 2 Itu PU Sama Dengan 66,5 Ditambah Dengan 89 Ditambah Dengan 46 Ditambah Dengan 78 Didapat 279,5 Kilo Newton Atau Kita Bulatkan 280 Kilo Newton Jadi Jadi Beban aksial Yang Membebani Struktur kolom Di lantai 2 Bukan Keseluruhannya Ini masih Lantai 2 PU Sama Dengan 280 Kilo Newton Sebesar Ini Dia Nah Untuk Teman Teman Mendesain Kolom Ini Di pekerjaan Lapangan Itu Sering Dispesialkan Struktur Kolom Ini Dispesialkan Apa Itu Dispesialkan Dan Kenapa Karena Kolom Ini Salah Satu Struktur Yang Penting Semua Struktur Memang Penting Seperti Balot Plat Dan Lain Untuk Kolom Ini Sendiri Penting Itu Sangat Luar Biasa Kita Bayangkan Suatu Portal Suatu Portal Cantilever Begini Bila Balok Ini Patah Atau Crack Itu Bangunan Tidak Langsung Roboh Atau Hancur Mungkin Akan Melendut Sedikit Tapi Jika Kolom Ini Yang File Maka Bisa Dipastikan Bangunan Ini Lihat Dia Akan File Juga Semuanya Makanya Di Pekerjaan Lapangan Itu Sering Diperhitungan Secara Spesial Entah Itu Mutu Beton Ditingkatkan Lebih Up Atau Bajanya Menggunakan Ulir Atau Perancangan Penulangannya Itu Memakai Sistem Yang khusus Yang khusus Seperti Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus Itu Untuk Gedung Tinggi Kalau Untuk Rumah Sederhana Mungkin Hanya Ini Saja Ininya Di Up Lalu Apa Mutu betonnya Di Up Lalu Dimensinya Lebih Diperbesar Atau Menggunakan Tulangan Bajak Ulir Intinya Kolom Ini Lebih Diutamakan Di Proyek Oke Itu Saja Dari Saya Dan Di Seri Tutorial Kali Ini Terima Kasih